Halo, bertemu lagi dengan channel Robert Acosta. Kali ini kita akan belajar cara merubah file di Microsoft Word yang telah kita buat ke dalam bentuk JPG. Untuk itu, lihat baik-baik tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka file di Microsoft Word atau Microsoft Office lainnya, Excel, PowerPoint, atau lainnya. Kemudian, kita klik di mesin pencarian, yaitu aplikasi Snipping Tool. Snipping Tool, ini teman-teman. Kita klik dua kali, kemudian kita klik di tombol New pada Snipping Tool. Setelah selesai, kita blok area pada keinginan kita yang mana yang akan dibuat dalam bentuk JPG. Setelah hasil yang telah kita blok, dia akan tersimpan di aplikasi Snipping Tool. Kemudian, kita klik di file, kemudian kita save as. Di sini kita terserah dari teman-teman untuk simpan dengan nama apa. Di sini saya simpan dengan nama gambar JPG. Di sini saya simpan dengan nama file JPG. Saya simpan gambar JPG, kemudian kita save. Sekarang kita lihat hasilnya melalui folder. Tadi saya simpan di download. Saya simpan di download tadi, kita klik. Di ini sudah, sudah ada yaitu gambar JPG, nama file-nya, tipe-nya JPG file. Kita bisa coba buka. Saya coba buka. Saya klik kanan. Open with Microsoft Office Picture Manager. Ini sudah. Hasilnya sudah JPG. Baik. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke. Ya. Apaan memberi kalian bisa? Ya. Ya. Hai. Brad. Jangan lupa atas! -